Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes Ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Nah Sobat Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab Salah satu pertanyaan dari Sobat Edukes Yaitu yang bertanya pada video saya yang berjudul Apakah penderita diabetes boleh makan jagung manis? Ini beliau bertanya Tapi bagi yang punya hipertensi Apakah boleh makan jagung manis dokter? Nah mungkin ini konteksnya yaitu Beliau ini penderita diabetes Tapi juga seorang penderita hipertensi Nah jadi perlu anda ketahui ya Bahwasannya jagung manis ini aman ya Dikonsumsi oleh seorang penderita hipertensi Nah jadi perlu anda ketahui bahwasannya Kandungan garam atau kandungan natrium di dalam jagung Ini sangat rendah yaitu 15 mg Nah sedangkan kandungan kalium pada jagung Ini cukup tinggi yaitu sekitar 270 mg Nah dimana apabila makanan ini rendah kandungan garam Tinggi kandungan kalium ini justru baik dikonsumsi oleh penderita hipertensi Bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah Nah namun tentunya yang harus diperhatikan disini Yaitu cara pengolahan jagung ini Yaitu apabila jagung ini dimasak sebagai popcorn Kemudian digoreng Nah kemudian ditambahkan garam Nah tentunya ini tidak baik bagi penderita hipertensi Namun apabila jagung ini dikonsumsi sebagai jagung rebus Tidak ditambahkan garam dan lain-lain Nah tentunya ini adalah makanan yang aman bagi penderita hipertensi Bagaimana apabila penderita hipertensi tersebut menderita diabetes juga Nah jagung termasuk makanan yang rendah indeks glikemisnya Sehingga aman bagi penderita diabetes Nah jadi bagi anda yang menderita diabetes Juga menderita hipertensi Ini tidak perlu khawatir apabila anda ingin mengkonsumsi jagung Ataupun jagung manis Ini tidak masalah Asal jumlahnya dibatasi Dan tentunya ketika anda mengkonsumsi jagung Ini sebaiknya jumlah nasi yang anda makan dalam hari tersebut Juga sebaiknya dikurangi Karena karbohidrat yang harusnya dikonsumsi dari nasi Ini bisa digantikan karbohidrat yang terdapat di dalam jagung Nah kemudian apabila anda ternyata juga menderita kolesterol tinggi Nah bagi anda yang menderita diabetes Menderita hipertensi juga memiliki kolesterol yang tinggi Anda juga tidak perlu khawatir apabila ingin mengkonsumsi jagung Jadi dimana jagung ini tinggi kandungan serat Dan juga rendah kolesterol Dimana kolesterol di dalam jagung ini nol Nah jadi jagung tidak mengandung kolesterol Dan juga mengandung lemak tak jenuh Nah dimana lemak tak jenuh ini bisa membantu menurunkan kolesterol Serat juga menurunkan kolesterol Jadi apabila anda menderita diabetes Disertai hipertensi Disertai kolesterol tinggi Nah justru konsumsi jagung ini baik bagi anda Bisa membantu untuk mengatasi ketiga masalah tersebut Asalkan Nah jadi yang perlu digarisbawahi yaitu Anda tidak mengalami komplikasi penyakit gagal ginjal Karena apa? Karena tingginya kandungan kalium yang terdapat di dalam buah jagung Nah ini bisa berbahaya bagi anda yang menderita gagal ginjal Khususnya gagal ginjal yang stadium akhir Nah apabila anda yang menderita diabetes Kolesterol, hipertensi yang disertai dengan gagal ginjal Ini sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter anda Apabila ingin mengkonsumsi jagung ini Semoga informasi ini bermanfaat bagi anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh